Saudara seorang sopir diduga melecehkan perempuan yang mengendarai sepeda motor di Margonda, Depok, Jawa Barat. Pelaku mengikuti dan memepet korban sambil mengucap kata yang tidak senonoh. Video ini direkam oleh korban karena kesal mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Peristiwa terjadi di jalan Nusantara saat korban hendak berangkat bekerja dan dihampiri mobil bak terbuka bermuatan kasur. Pelecehan seksual secara verbal dialami korban oleh pelaku yang merupakan seorang sopir pikap. Sang sopir mengikuti dan memepet korban sambil mengucap kata tidak senonoh. Marah banget itu karena itu, karena dia bilang yang saya dengar jelas banget, saya buka dong bajunya. Makanya itu yang bikin saya marah banget, yang saya bikin nendang mobil dia dua kali itu karena dia bilang gitu. Saya buka dong bajunya, ayolah. Tidak masuk di akal banget, ini sudah tidak bisa dibimbing-bimbing saja. Sebelumnya apa kenal dengan orangnya? Tidak, tidak kenal sama sekali. Bahkan mobilnya juga baru lihat pertama kali. Saya juga baru melihat dia di jalan itu, di jalan Nusantara itu, baru ngeluh. Saya nggak tahu kalau tadinya dia ternyata memang ada di gampang saya atau di depan saya, saya yang gampang sama sekali. Tapi saya baru ngeluh, setelah dia ngeluarin tangannya, mau berusaha bagian saya. Korban pun telah melapor ke polisi. Kami sengaja menyembunyikan identitas korban demi alasan kemanusiaan. Korban berharap, polisi bisa segera menangkap pelaku. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.